A'udzubillahiminasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Jamaah islamitin dan diramati Allah Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan buat kita semua ya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Dan sebelum kita masuk pembahasan kita pagi hari ini Saya akan membacakan atau mengajak Jamaah yang ada di rumah Melihat sebuah tayangan-tayangan viral terlebih dahulu Dan yang pertama ini ada berita viral Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Merilis 10 wilayah Jakarta yang mengalami pergerakan tanah Nah ini mungkin kita bisa lihat sama-sama Ustaz Syam ya Kalau misalnya tanah udah mulai bergerak ini Ini berarti ada perubahan dari struktur bumi kan Eh Masya Allah Yang bergerak atau semakin bergeser Yang ini menyebabkan pastinya akan ada gempa, banjir dan lain-lain pastinya nih Masya Allah dan salah satu hikmah yang kita bisa ambil Apapun bisa digerakkan oleh Allah SWT Jadi kalau kita berpikir Ini batu tidak bergerak, ini tanah tidak bergerak Tapi kalau Allah yang menginginkannya Kalau dia Allah menginginkan sesuatu Tinggalkun, fayakun Jadilah maka akan terjadi apapun yang diinginkan oleh Allah SWT Mungkin kita lihat dulu kali Ustaz Syam ya Pergerakan tanah ini maksudnya seperti apa sih? Mungkin coba kita lihat tayangannya Ini dia tayangannya jemaah Terima kasih Jadi minta dengan kondisi yang cuaca Ataupun alam yang tidak tersahabat Selalu melihat informasi maafasi dari BMKG Maupun informasi cuaca lainnya Dia di Jakarta kecil dampaknya Dan mudah-mudahan tidak terjadinya Ini kalau kita lihat pergerakan tanah begini Biasanya rumah-rumah yang terjadi banyak banget nih Zaman sekarang ini yang mungkin rumahnya ada retak-retak kali Nah ini juga salah satu pengaruh atau faktor Dari pergerakan atau pergeseran tanah nih Kayaknya Ustaz Syam Maka subhanallah disampaikan tadi Bahwasannya Memang kalau Allah menginginkan sesuatu itu Ya Allah bilang jadilah maka akan terjadi beneran gitu Yang mungkin menurut kita tidak mungkin Itu bagi Allah itu adalah tidak ada yang mustahil Mustahil itu hanya berlaku bagi manusia Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apapun bisa digerakkan dan apapun bisa dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang mungkin kita lihat bergerak Terus ada yang merasa bahwasannya Wah Alhamdulillah saya punya keuangan ekonomi lancar Akan bergerak terus bergerak Kalau Allah henti kan berhenti Tapi ada mungkin orang yang kelihatan berhenti Tidak bergerak sama sekali Kalau Allah bilang bergerak dia akan bergerak Termasuk diantaranya tanah Rumah subhanallah Yang tidak bergerak bisa digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas izinnya Jadi memang kita ini sebagai orang yang beriman Memang tugasnya cuma satu aja Udah pasrah sama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan patuh atas segala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jauh segalanya Rumah subhanahu wa ta'ala Rumah subhanahu wa ta'ala ada retak-retak gak? Alhamdulillah enggak dong Enggak ada alhamdulillah Bapak lagi di renovasi rumahnya ya? Oh iya Ada yang retak juga kemarin sempet Tapi di bagian depan Oh gitu ya Iya iya Itu mungkin faktor rumah tua kali Oh ya Allah ya Rabbi Nah kalau begini Sebenarnya bagus sekali tadi yang jelaskan oleh Sasaam Bahwa sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan apa Karena memang ada dua nih Bedakan yang namanya ini Mohon maaf Fenomena alam dan bencana alam Iya Di dalam dunia ini Di bumi kita ini kan Sudah digambarkan oleh Rasulullah S.A.W Bahwa bumi ini udah tua Betul Udah tua banget Iya ini Oh iya Kayak nenek kan Maksudnya bumi ini kan Ini Pada ini Makanya manusia itu Diturunkan di bumi Untuk menjadi Bencana Fenomena alam Fenomena alam pasti terjadi Tapi Akan terjadi bencana Jikalau ada yang Jadi korban Nah hari ini kita bahas nih Jamaah Sebelumnya kita mau mengucapkan Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kami keluarga besar dari Islam itu indah Turut berduka cita Atas musibah yang terjadi Baik musibah gempa bumi yang terjadi di Cianjur Garut Dan juga Puting Beliung yang terjadi di Pati ya Dan juga terjadi ada musibah erupsi nih Di Gunung Semeru Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Mungkin sudah melihat Atau di tayangan berita dan lain-lainnya Bahwa memang saat ini Sepertinya Allah sedang memberikan ujian yang luar biasa Kepada kita semua nih Nah apakah musibah ini Atau bencana yang terjadi ini Ada hubungannya dengan dosa-dosa kita Nah hari ini kita bahas di Islam itu indah Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua Dengan tema Ya Allah Apakah semua ini karena dosa kami Nah ini kita berarti Kayak tadi Ustaz Pukulala bilang Introspeksi diri Namun sebelumnya saya akan mengajak jamaah Untuk melihat terlebih dahulu Sebuah video tayangan Tentang Gunung Semeru Terus menyemburkan awan panas Ini di tayangan Terus menyemburkan awan panas Informasi terakhir dari teman-teman Ini APG saat ini sudah sampai 11 kilo Terus meningkat Nah gini kita ini saat ini Kita berupaya Untuk menghimbau kepada Masyarakat yang ada di Sekitar aliran sungai Untuk menjawih dan mengamankan Nah itu Ustaz Pukulalaikum Ya Allah Ya Allah Ini pembelajaran besar buat kita Untuk bisa lebih pekal lagi Betul Karena begitu banyak saudara-saudara kita Yang terkena musibah Benar Jadi waktu saya juga di Mekah Ya Allah saya doakan Ya Allah Masya Allah Ini banyak Digi Aduh Ya tapi Ya buat Buat jamah yang ada di rumah Ini juga harus ada Edukasi ya Banyak kemarin saya lihat Dengan kejadian seperti ini Erupsi ini Banyak orang yang justru Lepas masker Justru bahaya Pakai terus maskernya Kan ada debu-debu Fulangkani kecil-kecil itu Justru menyerang ke paru-paru Bisa penampatan akut Nah ini Ustaz Syam Kita coba kembali lagi Kepada tema kita pagi hari ini ya Apakah Kita lihat Bencana atau musibah alam Yang terjadi ini Ya saat-saat ini Apakah memang ini ada Kaitannya dengan dosa-dosa kita nih Apakah kita Perlu disadarkan diri kita sendiri Bahwa Ya Allah Apa sih yang kita lakuin Sampai semuanya ini Kok bisa terjadi gitu Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam Tafadol Bismillahirrahmanirrahim Tabi Ustaz Hafif Ustaz Moulana Mas Fadli Serta guru-guru kami Yang diwilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in Asbahna Wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin Subhanak La ilma lana Illama allamtana Innaki anta alalimul hakim Rabbish rahli sadri Wa yasirli amri Wahli uqdatan Min lisani Afqahu qawli Waj'alli wazirah Min ahli Amin 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 Ya Rabbil Alamin Jamaah Islam itu Indah yang dibuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Usikum wa nafsi Bitaqwa Allah Kami berwasiat Untuk seluruh jamaah Dan diri kami Pribadi Diri kami sendiri Agar senantiasa Meningkatkan ketakwaan Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Beberapa hari Belakangan Atau beberapa Pekan belakangan Terlihat bencana alam Dimana-mana Lalu kita Subhanallah Diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Rum Ayat 41 Ba'dan akul A'udhu billahi minasyaitanir rajim Zahara al-fasadu Fil berni wal bahari Bima kasabat Aydin nas Li yudhiqahum Ba'da Al-lazhi Amilu La'allahum Yeruji'un Jikalau ditanyakan Apakah ini berkaitan Dengan kesalahan Manusia itu sendiri Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Utus ke muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah berfirman Zahara al-fasadu Fil barri wal bahari Bima kasabat Aydin nas Telah nampak Telah jelas Daripada kerusakan Yang ada di atas Muka buminya Allah Di tanah dan di laut Disebabkan Karena tangan-tangan Manusia Atau ulah-ulah Manusia itu sendiri Maka Li yudhiqahum Ba'da Al-lazhi Amilu La'allahum Yerji'un Ditunjukkan Kepada para manusia Agar mereka Mau kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW Mengingatkan Tidaklah Suatu umat Suatu kaum Ditimpa Daripada Bencana Ataupun Ditimpa Daripada penyakit Yang tidak ada sebelumnya Kecuali mereka Sudah menampakkan Daripada perzinahan Daripada fawahis Daripada fahisya Kekejian Secara terang-terangan Maka Nabi Mengancam Bagi orang-orang Yang sudah mempertontonkan Daripada kekejian Maka Allah Akan mengirimkan Kepadanya Penyakit Yang belum ada Sebelumnya Subhanallah Itu yang pertama Yang kedua Tidaklah suatu kaum Yang menahan Zakatnya Menahan daripada Sedekahnya Zakatnya Yang wajib Yang diwajibkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Kata Nabi SAW Allah juga akan Menahan hujannya Seandainya Bukan karena Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Maka Allah Akan menahan Hujannya Selama-lamanya Ketika manusia Menahan daripada Apa yang diwajibkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kembali lagi Kalau ditanyakan Apakah disebabkan Karena dosa manusia Nabi SAW Mengingatkan Kepada kita semua Siapa yang menahan Kewajibannya Untuk berzakat Maka Allah pun Akan menahan Daripada hujannya Seandainya Seandainya Allah Bukan karena Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Maka Allah Tidak akan pernah Menurunkan Daripada hujannya Sebagai rahmatnya Kepada manusia Kemudian yang ketiga Tidaklah seseorang Yang daripada Menunjukkan Daripada keburukannya Daripada dosa Dan maksiat Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengirimkan Baginya pemimpin Yang walim Terhadap mereka Sehingga yang merasakan Akibatnya adalah Manusia itu sendiri Nabi SAW Mengaitkan Daripada dosa Kesalahan manusia Dengan apa yang Menimpakan kepadanya Tapi ini adalah Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menilai Bukan hak kita Manusia Untuk menilai Manusia yang lainnya Mungkin Tetangga kita Terjadi bencana Lalu kita menilai Ah memang disana Ahli maasiat semua Tidak Hak Allah Untuk menilainya Bukan kita Kita manusia Bertugas untuk Berhusnuduan Terhadap manusia Yang lainnya Masya Allah Jadi kita tidak boleh Saling menyalahkan Tapi Ini Inilah Banyak manusia Tidak ada Kepeduliannya Kepada sesama lingkungan Contoh Kepada masyarakat Ya sekarang kan Banyaknya Nauzubillah Apa tuh Ada namanya kaum LGBT LGBT Ya itu Nah Nauzubillah Kenapa Biar aja Bukan anak saya Bukan keluarga saya Tapi itu kan penyakit sosial Dan bisa jadi Nauzubillah kan Dan Kalau ini juga bisa Mengundang bahaya juga nih Tapi gini Ustaz Saya kan teringat Akan janjinya Allah Kepada Apa itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Katanya Allah ini Nggak mau Ngasih atau Allah ini Udah mengabulkan Doanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa nggak akan Yang namanya sampai akhir zaman ini Dikasih azab Atau ditimpa azab Nah sekarang Yang terjadi saat ini Kita coba tanya sama Ustaz Afif nih Ustaz Ini yang terjadi sekarang ini Azab Atau musibah Atau ujian Atau fenomena alam Mau nijin penjelasannya Apa yang terjadi saat ini Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Aila Rasulillah Wa ala alihi wasabi Wa mawala la hawla Wala kuwata illa billah Musibah Yang terjadi Dimana-mana Subhanallah Kita meneteskan air mata Namun kemudian Yang lebih meneteskan air mata Adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu Beliau menjamin kita Wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lil'alamin Tidaklah kami utus engkau Hei Muhammad Sebagai rahmat Bagi seluruh alam Inilah kemudian Keutaman umat Nabi Muhammad Tadkala umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membantah Allah Membangkang Tidak menjalani aturan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Umat ini tidak ditimpakan Secara keseluruhan Dahulu Umat-umat terdahulu Bila melakukan kesalahan Satu umat dihajar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah rahmat Bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun kemudian Satu ketika Abu Bangar As-Siddiq Rahimahullah ta'ala Radhi Allah'in Beliau melihat Uban Di sisi Rambut dan beberapa jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau bertanya Aroh kasyibta ya Rasulullah Aku melihat Ada uban Di sisimu ya Rasulullah Kemudian Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyabatni bihut wa akhwatuhat Yang membuat aku ubanan Adalah surah hut Dan seluruh surah Tentang keguncangan hari kiamat Bala bencana Itu yang membuat Rasulullah beruban Jika kita beruban Apa yang membuat kita beruban Biasanya mikirin bayar-bayar sih Listrik belum bayar Apa yang belum bayar Masya Allah Anak sekolah belum bayar Kita beruban itu Rasulullah beruban Mikirin kita Makanya Satu ayat Quran Sallallahu alaihi wasallam Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat Yang dikatakan Allah tidak akan mengazab Satu kaum Dimana engkau Hei Muhammad ada disana Kata Seluruh pahala nabi Selama ada di tengah umatnya Dia tidak akan diazab oleh Allah Makanya nabi Lut Terkait dengan LGBT tadi Ketika nabi Lut akan Ditimpakkan hujan batu Nabi Lut disuruh keluar dulu Dari kampung Jika Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memberikan Satu mara bahaya Satu azab kepada satu kampung Maka nabinya disuruh keluar Dan ayat yang lain Ayat selanjutnya Munasabatul ayat adalah Dan mereka beristighfar Selama beristighfar kepada Allah Tawabat kepada Allah Seseorang tidak akan Satu kaum tidak akan Ditimpakkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Azab Hakikatnya diberikan kepada Mereka yang membangkang Ujian Hakikatnya diberikan Untuk menaikkan pangkat Bukankah anak kita Kalau ujian mau naik sekolah Mau naik kelasnya Berarti diuji Mereka yang beriman diuji Masya Allah Tetapi ujian gak mulu bencana Ujian gak mulu kesusahan Ujian bisa kebaikan Punya anak ganteng Itu menjadi ujian Apakah kita jadi takabur Punya rumah mewah Dan Masya Allah Apakah kemudian kita menjadi takabur Jadi ujian Dan azab Kembali kepada diri Kita masing-masing Yang akan menilainya Wallahualam Paling sering sih ujian gak punya duit tuh Masya Allah Wah mikir banget Kenapa-kenapa Ustaz Dengarin Bebek Seandainya Seandainya Kalau misalnya Misalnya Ada musibah Apa yang pertama kali Pak Dili lakukan Yang pertama kali saya lakukan adalah Kabur mencari anak-anak istri saya Oh Oh Kebiasaan Orang cuma nanya Misalkan Dia lari benar Kan bisa dijelaskan Tapi gini aja Jangan kemana-mana kita akan bahas Setelah yang satu ini Apa yang kita lakukan Dimana kameranya sih Ya Allah Setelah yang satu ini Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Lek' Kita gak muncul juga ya Semangat dong Ini semangat Malah kabur tadi Ya kan kabur kan Menyelamatkan anak dan istri Kan baru diomongi Oh iya kebaru Tapi kan saya kan punya Orangnya penurunan rencana soalnya Kita bahas lagi lanjut ya Buah jama'ah istri mitin dan rahmat ya Allah Yang baru bergabung Ya hari ini kita sedang membahas tema Yang luar biasa Temanya adalah Ya Allah Apakah semua ini Karena dosa kami Nah ini ada tanda tanya Apakah karena dosa kami Sebelum kita lanjut Kita nonton dulu Ada sebuah video tayangan Tentang reaksi saat terjadi gempa Ini dia tayangannya Nah Bagus ini Kalau terjadi seperti ini Panik gak? Panik lah pasti Ustadz Nah tapi kemarin pas lagi kejadian gempa itu Kebetulan saya lagi ngasih nyusu kucing Saya itu Terus saya baru lahir Ya Ibunya gak nyusuin Saya lagi nyusuin Kayak goyang-goyang Terus saya Nanya sama orang rumah kan Ini gempa gak sih? Kata orang rumah Gak tau pak Oh ya kok gak tau gitu Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam Mau disini Kita kan gak pernah tau nih Apakah kadang-kadang gempa itu Cuma halusinasi kita doang Nah uzubillah min zalik ya Eh Karena Saya punya pengalaman Kenapa? Waktu saya masih tinggal di apartemen lantai 24 Kenapa itu? Itu tadi-tadi gempa aku lagi nonton Acara program siangnya Trans TV Bonis Terus? Itu kayak gini nih Kayak orang aku dialu Baca doa gak? Baca doa gak? Aku baca doa Mau lari gimana ini Aku kan lantai 24 Nah Ada orang yang berpikiran Gimana caranya bisa kepikiran langsung baca doa Dan kita bisa terhindari musibah Minta ampunan dan sudosa kita Ini bagaimana Ustadz Syam caranya nih? Bismillahirrahmanirrahim Serta guru-guru kami yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam keadaan panik Biasanya doa-doa itu memang terlupakan gitu Jangankan dalam keadaan gempa Biasanya dalam keadaan tawaf saja Dalam keadaan tawaf Doa-doa yang sudah direncanakan di Indonesia Sampai ke Mekah Lupa semua Kenapa? Karena dalam keramean Dalam kredit Atau apapun itu bentuknya Subhanallah Maka ulamak kita Atau guru-guru kita Mengajarkan doa yang sangat singkat Doa yang sangat singkat ini Disebutkan juga dalam Al-Quran Ba'dan aku la'udhu billahi minasyaitanirrojim Doa yang sangat singkat Yang kami maksudkan adalah istighfar Kenapa dengan istighfar? Kalau istighfar itu Satu, diampuni dosanya Yang kedua Diperbanyak hartanya Diberikan keturunan Diperbanyak keturunannya Diberikan kebun Daripada suburnya kebun-kebun tersebut Dan sungai-sungai tersebut mengalir baginya Subhanallah Jadi satu kalimat saja Istighfar Sudah dikasih semua sama Allah SWT Maka dalam keadaan panik Kalau lupa semua doanya Ingat yang paling singkat Apa itu? Istighfar Ada juga doa sapu jagad Kalau istilah orang Indonesia Yang mana kalau kita tanya Sama ulama Arab Sheikh apa itu doa sapu jagad Ulamanya pun bingung Apa doa sapu jagad Karena yang disebutkan adalah Kalau syekh di video tadi membaca doa Banyak doanya Termasuk diantaranya Allahumma la tuakhinna Biasa mengingatnya Nabi SAW mengingatkan Nabi SAW mengingatkan Mohon ampun kepada Allah SWT Atas segala kesalahan yang pernah dilakukan Ataupun yang sengaja Ataupun tidak disengaja Maka seorang yang beriman Ketika ditimpakan musibah Mesti dia mengingat Allah SWT Orang yang jarang sholat aja Ketika daripada turbulensi pesawat Itu langsung Ya Allah Ya Allah Panik ya Paniknya itu Ya Allah Ya Allah Orang tidak percaya Tuhan aja Ketika ada turbulensi pesawat Aduh Tuhan Langsung ingat Tuhan Kenapa? Karena memang kadang-kadang manusia Diberikan shock terapi oleh Allah SWT Astagfirullahaladzim Cukup itu aja ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bisa juga Bisa juga Kalau usah kemana tuh Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Kalau lagi naik mobil Itu namanya zikir Zikir itu dalam keadaan apapun Itu terjadi kalau kita lagi naik mobil Supirnya kekencangan Nge-rem, nge-rem Itu kalau lagi di daerah kita jalan Makanya carilah supir yang mendekatkan diri kepada Allah Yang gak pake rem Yang gak pake rem Yang gak pake rem Insya Allah Yang gak pake rem Lebih deket emang Ya Allah Ya Allah Dan sekarang kita lanjut lagi nih Buat jamaah islam itu yang ada di rumah Jamaah Yeay Nah sekarang kan banyak nih Mohon maaf sebelumnya nih Orang yang buang sampah sembarangan Sampai jadi banjir Terus ada orang yang merusak alam Ya mungkin contohnya adalah menebang pohon Ya kan Terus dia bangun-bangun gedung-gedung tinggi Yang sebelumnya Dia ini sebenernya paru-parunya Ibaratnya negara gitu loh Buat oksigen Nah ini Apa yang harus dilakukan nih Kalau seandainya Kita memang harus kan Yang namanya hidup itu Negara itu harus maju Tapi ternyata Perkembangan negara ini Justru malah Merusak Alam Demi kemajuan negara Apa yang harus dilakukan Ustaz Maulana Mau nijib penjelasannya Baik Terima kasih banyak Ijin Ustaz Afib Masya Allah Sandalnya baru ya Oh iya bener Oh masih ada mereknya Bumi copot Maaf Ini kekuatan gempa Ustaz Afib Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli lalasidina muhammad wa lalasidina muhammad Hari ini 12 Jumadil awal 1444 Ijriah Besok sudah masuk Ayamul bit Satu hal buat kita Pertanyaan Mas Parli bagus Nyindir ini Kenapa bisa terjadi kerusakan Itu bisa jadi karena ulat tangan kita sendiri Makanya Tema kita menarik Ya Allah apakah ini karena dosa kami Ingat bisa jadi karena kesalahan kita Kelalaian kita Sehingga terjadinya masalah Ada namanya hukum alam Kenapa bisa terjadi Karena memang keadaan seperti itu Kita bisa belajar dari lingkungan Yang ada di dunia ini Orang-orang tua kita sudah ngajarin Rumah-rumah kita ini Adalah rumah panggung Jadi kalau terjadi gempa Apa dia Karena memang pegangan Apalagi tunggu dulu mohon maaf Semua akan terjadi Kenapa dari awal saya sudah sampaikan Ada namanya fenomena alam Yang namanya di pinggir laut Ada namanya pasang surut air Pasti akan terjadi Kemudian kalau ditinggal di gunung Ada namanya banjir bandang dan sebagainya Tapi tunggu dulu Kalau ada pepohonan Kalau ada ini Itu aman Nah pertanyaan Mas Parli Kalau terjadi kerusakan Buat sampah sembarangan Terjadi banjir Karena maaf dan sebagainya tidak diatur Apa yang harus kita lakukan Kembalikan pada fungsi manusia itu Kembali kepada fungsi manusia Senantiasa saya ingatkan Apa sih tujuan kita hidup Selain kita menyembah kepada Allah Ternyata kata Allah kepada para malaikat Ini jailun alifatan fil ardi Untuk menjadi pengurus Urus bumi ini Dan Alhamdulillah Betul diingatkan tadi bahwa Sebenarnya sudah diaturkan Ada namanya ini Untuk pemukiman Islam tidak menolak yang namanya pembangunan Tidak Tapi ada namanya penataan Ada namanya keilmuan Ada namanya pengaturan Diatur yang mana Makanya kalau mau bangun rumah Ada namanya IMB Isin mendirikan pengunan Dan dan sebagainya Dan ada para ahli Namanya kembali lagi Fenomena alam tidak akan terjadi bencana Jikalau tidak ada Korban jiwa Korban jiwa Ini yang harus dicampkan Jadi yang dilakukan Kembali Ada tiga ini Apa yang tiga itu Tegurlah Tegurlah Kalau kita punya jabatan Alhamdulillah Dengan jabatan kita Yang punya tulisan Silahkan tulisan Liputan-liputan Yang berdakwah Ingatkan Untuk tidak buang sampah sembarangan Untuk tidak bakar ampah Dan ini Ini yang harus kita lakukan Dan kalau tidak bisa Lakukan tahap yang terakhir Apa itu Doakan mereka Oh Pantes rumah musuh kebanjiran itu Kenapa masalahnya Memang posisinya disitu Bukan karena buang sampah sembarangan ya Bukan Oh Posisinya katanya Sudah diambil dari pesawat Itu memang kayaknya Sudah Mengantong Jadi disitu Jadi Ustaz Kenapa beli itu rumah Atau mengantong Tempatnya air ditempatin Iya Yang salah yang beli Terakhir Iya iya Apa itu Kepada semuanya Kalau tidak sanggup menegur Menjadikan Menjadilah Teladan buat yang lain Oh Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Moras Menjelasannya Sekarang waktu kita menjawab pertanyaan Masuk dulu nih Yang ada di sosial media Islamitindah Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke langsung aja kita bacakan pertanyaannya Dari Instagram Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Banyak yang bertanya-tanya Tetangga itu Saudara paling dekat Kamu nanya Kamu tanya-tanya Bukan Bukan itu Ya Banyak yang bertanya-tanya Tentang Tetangga itu Saudara paling dekat dengan kita Tapi mengapa di saat Tetangga yang lain sedang Diuji musibah Bukannya malah bantu Malah diomongin Dan dinyinyirin Nah ini apa yang terjadi nih Ustaz Afifuddin Masya Allah Lebih tegas Karena tadi saya lagi diomongin Tau tetangganya kebanjiran Dia omongin terus Silahkan Tetangga juga jauh rumahnya Ujung ke ujung Kenapa itu Itu yang pertama Tolong menolong dalam kebaikan Ini momentum yang tepat Bagaimana Kita selaku Anak bangsa Tak kalah ada Saudara kita Ketiba musibah Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup di Nusantara yang hebat ini Setiap bantuan Bala bantuan Datang silih berganti Jadi Alhamdulillah Jika ada Satu yang nyinyir Satu yang gak suka Percayalah Ada seribu saudaramu Yang akan menolongnya Iya Masya Allah Kita dengerin itu Iya Seribu yang menolong Saya menolong Yang kedua Waktu itu Ustaz banjir gak ada yang nolong kayaknya Ini apa Tetapi ini apa Yang kedua Jibril AS mengajarkan Nabi Muhammad dalam riwayat Untuk berbagi kepada tetangga Mengasihi tetangga Berbuat baik kepada Hatta Zonantu Annahu yur asayurathufu Aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan Saking baik ya kepada tetangga Subhanallah Nah kita Mudah-mudahan dengan momentum ini Kita harus baik kepada tetangga Ya benar Hilangkan sifat-sifat Hilangkan sifat-sifat Ustaz banjir Masya Allah Karena kalau Ustaz mau ada banjir Tetangganya juga banjir semua Gak ada yang nyingit Lah kita semua ke banjiran Gimana dong gitu ya kan Nah ini Masya Allah Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Kita masuk Itu kita manjuk sih Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Amba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Ustaz saya sedang di uji musibah Ibu mertua saya demen banget ngutang Dan sekarang ibu mertua saya gak tau bersembunyi di mana Penahgi hutang semuanya nyerang ke saya Bagaimana saya bisa melewati musibah dari ibu mertua saya Yang ternyata berhutang sampe satu miliar Ustaz Allah Allah Tapi wajib gak sih Utang mertua yang membayarin Anak atau menantunya Aduh kita gak ikut campur nih Kita gak punya utang kan Kita coba tanya siapa Yang punya mertua baru Ustaz siapa mau di sini jawab Silahkan Ustaz siapa Tapi Ustaz Afib Ustaz Maulana Mas Padli Jadi apa namanya berijingnya itu Saya gak punya utang kita suruh jawab Saya akan yang menjawab punya utang Jadi subhanallah Kalau berbicara tentang hutang Hutang itu juga musibah Ya hutang itu musibah yang luar biasa Karena Nabi SAW mengingatkan Barang siapa yang bangun di pagi hari Dalam keadaan tenang Tidak mikirin hutang Berarti dia adalah orang kaya Berarti dia adalah orang yang bahagia Salah satu tolak ukur kebahagiaan Kata Nabi SAW Ketika dia terbangun di pagi hari Dalam keadaan tenang Orang yang punya hutang Apalagi sampai 1M Tidak mungkin terbangun dalam keadaan tenang Kecuali dia memang tidak tahu malu Berhutang lalu dia tidak malu Subhanallah Maka Nabi SAW memberikan tolak ukur Orang yang terbangun di pagi hari Dalam keadaan bahagia Tenang Tidak ada mikirin Subhanallah Tentang dunia atau hutangnya Maka dia adalah orang yang paling bahagia Subhanallah Berarti Yang punya hutang sampai 1M Adalah suatu musibah Dan bahkan yang lebih musibah lagi Bukan hutang dia Bukan dia yang berhutang Tapi ternyata Mertuanya Apakah seorang anak Wajib untuk membayarkan hutang orang tuanya Apakah seorang menantu Wajib membayarkan hutang daripada mertuanya Maka Anak wajib membayarkan hutang orang tuanya Diambil daripada harta orang tuanya Kalau diambil dari harta orang tuanya Maka seorang anak Wajib membayarkan daripada hutang orang tuanya Kalau dikatakan orang tua sudah meninggal dunia Maka bukan bagi-bagi warisan terlebih dahulu Maka yang dihitung adalah hutangnya terlebih dahulu Ketika dihitung hutangnya Ternyata hutangnya misalnya 1M Harta yang ditinggalkan misalnya 1M 1,1 Maka yang dibagi cuma yang 0,1nya aja 1Mnya dipakai untuk bayarin hutang orang tua tadi Bukan dari harta sang anak Bukan dari harta sang menantu Tapi dari harta orang tua itu sendiri Yang telah meninggal dunia Bagaimana kalau masih hidup Maka sampaikan kepada orang yang tadi Menjadi orang yang ngutangin ini Mana buktinya Karena dalam Al-Quran disebutkan Mesti ada kuitansi Mesti ada pencatatannya Maka minta dulu buktinya hitam di atas putih Kemudian saksi-saksinya Kemudian bagaimana cara membayarkannya Maka dilihat disitu bagaimana sistem daripada perjanjian sebelumnya Kalau anak dan menantunya Ini tidak berkewajiban sama sekali untuk membayarkannya Bahkan kalau hukum negara kita pun demikian mungkin Orang yang bersangkutan saja Yang wajib untuk membayarkan hutang kepada orang tersebut Kemudian yang dilihat apa lagi Jaminannya Jaminannya apa Kalau memang ketika dia tidak bisa untuk membayarkan hutang Maka dibantu untuk memberikan jaminannya tadi Yang perlu digarisbawahi Yang biasanya terjadi adalah bersekongkol Atau bersama-sama bekerjasama dalam kebohongan Ini yang parah ini Orang tuanya berhutang Datang penagihnya Dia membantu orang tuanya kabur daripada hutang tersebut Anda bisa kabur di dunia Tapi Anda tidak akan bisa kabur dari hukum Akhirat hukumnya Allah SWT Ini kan biasanya yang berhutang Malah dia yang kayak terzolimi gitu loh Dia yang kayak diambil uangnya Padahal orang yang nagih hutang itu bukan nagih uang Anda Orang yang nagih hutang itu adalah menagih uang mereka sendiri Yang telah Anda pakai Jadi hilangkan mindset Membayar hutang adalah menzolimi saya Tidak Membayar hutang adalah menyelamatkan saya Dari hukum Allah SWT Kelak di akhirat Allah SWT Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Saya masih penjelasannya Ustaz Ustaz Cocok ini buat saya Saya lagi liat-liat Itu Bagus kan Tuh Tapi mahal banget harganya Baik-baik deh Baik-baik Bukan doain Doain doang biar dapet Bukan itu maksud saya Ini bisa jadi musibah juga Bencana loh Loh kenapa jadi bencana Kan saya diminta didoain biar dapet Kalau dapet kan saya seneng Ustaz juga seneng Jadi aja Kenapa Ini kan mau jual beli kan Ini saya mau pengen dibeli Beli kan Berarti ada penjual ada pembeli Itu bisa jadi bencana juga Kok bisa gitu Ah makanya kita akan bahas setelah yang satu ini Bahaya terjadinya ketika terjadi proses jual beli Ada terjadi bencana Setelah yang satu ini Jamaah o jamaah Alhamdulillah Ini gak boleh dengan orang seneng ya Oh orang seneng bilang musibah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitwinda Masih membahas tentang tema yang luar biasa Ya Allah apakah semua ini karena dosa kami Nah ini kita lanjut lagi nih Ustaz Marna Karena gini Saya masih penasaran sama yang tadi Kenapa itu begitu Terjadi musibah itu dalam proses jual beli Karena aku punya pengalaman juga Kemarin ada teman saya kan ketipu Kenapa itu Ya ketipu dalam jual beli Emang maksudnya kok bisa ketipu kan harusnya kan dilihat barangnya dong Kan tidak semua Ada yang ginla Bertengkar Kan terjadi Ah gampang ambil dulu Terus ada masalah Ternyata ada tujuan yang lain Ternyata dia ada nipu disitu Oh nah ini kan masih bingung kan Kalau seandainya orang jual beli ini kan banyak yang benar juga gitu Nah tapi kita pengen tau sama Ustaz Syam kita tanya Ustaz Syam Mau nijini Ustaz Syam ini Kenapa sampai jual beli ini bisa berdampak kepada musibah Apa yang menyebabkan musibah di dalam jual beli Mau nijini menjelas aja Ustaz Syam Dan para mufasir mengatakan Wail ini adalah salah satu lembah Atau salah satu daripada siksaan Di neraka kelak Atau nama neraka Subhanallah Wailulimutafifin Siapa mereka Orang-orang yang curang Dan biasanya kecurangan ini terjadi Pada umumnya terjadi dalam hal jual beli tadi Pengurangan timbangan Pengurangan takaran Kalau dia membeli Dia pengen dilebihkan Tapi kalau dia menjual Dia yang mengurangi Subhanallah daripada pembeli tersebut Maka Allah sebut di awal ayat Di awal surah Dengan mengatakan Celakalah mereka Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengatakan Bagi hamba tersebut adalah kecelakaan Berarti inilah musibah yang sangat besar Yang kedua Musibah apa yang dimaksud Dalam jual beli ini Nabi SAW Suatu ketika Melewati suatu pasar Di sana ada yang jualan kurma Nabi mengecek jualan kurma tersebut Lalu menegurnya Apa ini katanya Nabi SAW Makanan apa ini Kurma apa ini Engkau memperlihatkan kurma yang kering di luar Lalu engkau menyembunyikan yang basah di dalam sini Bukan di antara golongan kami Kata Nabi SAW Siapa saja Yang terdapat tipu daya dalam jualannya Subhanallah Atau menyembunyikan daripada Aib jualannya Sehingga orang lain tertipu di dalamnya Kalau Nabi sudah mengatakan Bukan di dalam golongan kami Tentu saja kita semua sepakat Jamais Mengatakan bahwasannya Nabi tentu saja golongan yang masuk surga Kalau Nabi bilang Bukan golongan kami Berarti bukan daripada golongan yang masuk surganya Allah SWT Musibah yang kedua Tidak dipandang oleh baginda Nabi SAW Yang pertama Dilaknat oleh Allah SWT Wa ilulil mutafifin Yang kedua Tidak dianggap Atau tidak diakui Sebagai umat Nabi SAW Bagi orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli Ini kan dua musibah ini sudah sangat cukup besar Bahkan Allah SWT Menceritakan tentang kisah orang yang curang Dalam jual beli di dalam Al-Quran Yakni kisah tentang kaum Madian Nabi SAW menceritakan oleh Allah SWT Dan sampai kepada kita semua Wa ila madiana akhahum syu'ayba Dan bagi kaum Madian Dikirimkan Nabi utusan Allah Yaitu Nabi syu'ayb Nabi syu'ayb mengingatkan kepada semua Umatnya pada saat itu kaum Madian Untuk kembali kepada Allah SWT Dan inti daripada ajaran Nabi syu'ayb Kepada kaum tersebut adalah Jangan pernah kalian daripada Mencurangi pembeli Atau daripada Mengurangi timbangan Karena adab Allah bisa saja datang secara tiba-tiba Lalu apa yang terjadi? Kota Madian dikenal subur Lalu Allah SWT menahan daripada Tumbuhan tersebut Dan membuat mereka hancur lebur Bersama dengan barang dagangannya Karena pada saat itu terjadi kecurangan yang luar biasa Kalau Madian itu yang ada di Petra Jordania ya? Betul Yang kita pernah datang itu ya? Betul Di antara oleh Allah SWT Dengan gempa bumi Oh makanya disana sekarang tandus gitu aja ya? Betul Walaupun udaranya dingin Kalau lagi musim dingin Tapi kering gak ada pohon-pohonan disana Dan tau gak? Itu menghilang itu Menghilang seluruh kesemuan Dan tidak ada yang tau dimana lokasinya Cuma orang Arab yang Allah SWT Jadi perjalanan sampai orang Eropa waktu itu Itu ikutin orang Arab Dia pura-pura masuk Islam Supaya tau dimana itu Petra itu berada Masya Allah Luar biasa Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Maulana nih Kan aku ada juga waktu itu Oh iya ya ikut ya Saya pikir gak ikut Kemarin kan gak ngajak saya umroh Gimana sih? Samping cileng sih ya? Bukan jauh Jordania mahal Mata uangnya ya Allah Mau jajan kayak orang susah kita disana Kita lanjut lagi nih Ustaz Maulana nih Katanya musibah tuh datang Katanya karena dosa-dosa kita yang kita pelihara Contoh mungkin pelit, kikir sama keluarga Tapi kan yang namanya keluarga itu kan Gak semuanya juga pintar dikasih kepercayaan Ada juga yang udah dibantu Ternyata disalahgunakan Ini apa yang harus dilakukan nih Ustaz Maulana? Mohon izin Baik Bismillahirrahmanirrahim Makasih banyak Masya Allah Tabarakallah Ijin Ustaz Afib dan Ustaz Sam Masya Allah Tabarakallah Ya udah pintar Baraka makan Alhamdulillah Beberapa hari dilatihnya Bentar doang langsung Disembur Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli lelah Sehidat Muhammad Oleh Sehidat Muhammad Pembelajaran yang terbaik Dalam hal sedekah Sedekah yang terbaik Ketika kita bersedekah Kepada siapa? Kita dulu 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 Kemudian Kepada sekitar kita Keluarga kita Yang menjadi tanggung jawab kita Kemudian Saudara-saudara kita Keluarga Tetangga kita Dan seterusnya Kenapa? Karena berdampak Yang terdekat Adalah diri kita Jangan pelit Dengan diri Jangan pelit Dengan diri Jangan pelit Pada siapa? Keluarga Karena disitu Ada kewajiban nafak Dan sebagainya Dan ingat Saudara Maaf Sebaik-baiknya Orang lain Tetap orang lain Ya mungkin kita berkata Saudara aku itu Jelek Jahat Pelit Jangan ngomong begitu Saudara Ustaz lagi nonton Bukan Ini contoh Masa dibilang Ustaz Saudaranya baik Kayak sungguh-sungguh Gitu ya Saudara itu ganteng Baik Saudara saya baik semua Iya Saudara dibilang jelek Bukan Saudara itu Tapi bagaimanapun jahatnya Pelitnya jahat ke saudaramu Dia adalah tetap saudaramu Maka tetap Tetap berbaik Tetap bersedekah Ingat 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 Sedina Abu Bakar Pernah diingatkan Karena pernah menahan Karena pernah menahan Bantuan kepada Keluarganya yang masuk Dalam kategori Mempitnah Aisyah Padahal dia selalu Dibantu oleh Sedina Abu Bakar Tapi langsung diingatkan Karena ini bahaya Ingat Ingat Ketika kita membantu Saudara Pahalanya dua kali lipat Dua kali lipat Apa dua kali lipat Pahalanya itu Pahala sedekah Dan pahala silaturahmi Persoalan dia jahat Persoalan dia pelit Jangan bales dengan keburukan Tapi bales dengan kebaikan Kalaupun gini Dia enggak Aku enggak membantu dia Tapi minimal Kau bantu anaknya Karena anaknya tidak begitu Jangan sampai Ya Allah Siapa lagi yang membantu kita Kalau bukan dia Mungkin dia tidak Tidak membantu secara fisik Tapi bisa jadi Dia mendoakan kita Bisa jadi Dia membanggakan kita Makanya Jangan pernah terhasut Jangan pernah terhasut Apalagi Berkaitan dengan Satu darah Ini Ini Perasaan Yang kau sakiti Adalah ibumu Yang kau sakiti Adalah ayamu Makanya Maaf 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 Itu Kepada Tetangga saja Kalau kita berbuat jahat Kepada tetangga Dosanya 60 kali lipat Dibanding dosa Kepada orang lain Bagaimana dengan keluarga Bagaimana dengan saudara Ini Selalu saya pikirkan Ketika melihat saudara Yang kita ingat Siapa Ibu kita Kita Lihat saudara Ih Saya lihat Kakaknya mas Padli Yang cewek Ah ingat ibunya Mas Padli Semakin mirip Sama mas saya Mirip banget Ya Allah Lah Ada pengajian Ih kok mirip banget Oh dia pengajian Yang tau sih Ustaz Maulana Iya Oh ya Allah Jangan terlalu banyak main Jauh-jauh Ntar pas gila syuting Ngantuk Nggak dong ya Allah Ntar lemes lagi syutingnya Tau sih dimana-mana Makasih banyak Ustaz Maulana Penjelasannya Nah sekarang kita lanjut lagi Ini yang paling bahan juga Apa tuh Ternyata Tanpa kita sadari Ada musibah yang terjadi Ketika tidak mau Peduli dengan jihad Nah tapi kan jihad sekarang kan beda Kalau dulu Jihad Rasulullah jelas Iya kan Membela agama Iya Dan kalau sekarang orang banyak Menyalah artikan yang namanya jihad Nah sekarang Coba mungkin Kita minta penjelasan sama guru kita Ustaz Afif Yang selalu dibawa teman-temannya Iya Itu muridnya Eh bukan muridnya Itu jihad juga itu Gimana Ustaz Afif Kalau ternyata Ini Jihad ini Ada hubungannya dengan musibah Jihad yang seperti apa Yang dihubungkan dengan musibah Mau nijim penjelasannya Jihad tuh bukannya baik ya Silahkan Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Jihad yang dikatakan Di dalam ayat Al-Quran Adalah jihad Sesungguhnya Bagaimana seseorang Bersungguh-sungguh Melakukan kebaikan Saya tidak katakan Jihad itu ngebom Banyak orang salah kaprat Terhadap sebuah jihad Jihad yang paling berat adalah Melawan diri sendiri Oleh karenanya Barangkali Apa sih korelasinya Antara jihad Dengan musibah Kita bisa tarik surah Takutlah kamu kepada Sebuah fitnah Sebuah ujian Sebuah musibah Yang kalau sudah Diturunkan oleh Allah Bukan cuma orang Zolim doang Maksudnya itu Boleh jadi orang Melakukan kemungkaran Dan sebagian Melakukan kesalahan Tapi kan yang salah Akhirnya kena Ketika orang diazab Ketika Azab Atau musibah Allah SWT datang Dalam bentuk Murkanya Allah Yang kena Bukan cuma orang yang Zolim doang Yang kena Bukan orang yang Suka minum Minuman keras Aja Yang suka Naudhubillah Bermain Perempuan Aja Yang suka Berlaku Zolim Aja Sebentar Kita kasih kesempatan Tetangga kita batuk Silahkan pak Mau batuk Itu berjihad Demi jihad Saya mau batuk Jadi jihad sesungguhnya Menroamin Kumunkaran Kata Nabi Kalau ada Lihat kemungkaran Segera Kalau ada Buang sampah Sembarangan Kita langsung Kalau memang Dia tidak bisa ditegur Kita ambil sampahnya Kita masukkan Ke kantong Sampahnya dia Ke kantong Bajunya dia Kantong sampah Kantong bajunya Jangan dong Kasian Kita kadang-kadang Menganggap Bawa jihad itu Sesuatu yang Besor Menghegemoni Sebuah masyarakat Untuk kemudian Ngobom Jihad sesungguhnya Terhadap diri sendiri Agar tidak ada Kemungkaran Kata Nabi Rubah dengan Kekuasaanmu Kalau tidak juga Kata-kata Hari ini Sesungguhnya Islam itu Indah Telah berjihad Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Yang paling tidak hati Kita mengatakan Bahwa ini adalah Kemungkaran Nah saudara Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Percayalah Setiap kemungkaran Pasti ada balasannya Dan kita wajib Menegurnya Menegur Setidaknya Menegur dengan Cara yang baik Menegur dengan Cara yang Memang Diajurkan oleh syariat Tidak menegur Dengan cara yang kasar Itu juga bagian Dari jihad Nah kemudian Jihad yang lebih besar Adalah Bagaimana Angkara murka Seperti tadi Disebutkan LGBT Minuman keras Mabok-mabokan Perjudian Itu bisa dihindarkan Kemudian ini Memerlukan Sebuah Korelasi masyarakat Sebuah kolektifitas Jihad Secara bersama-sama Orang yang bersungguh-sungguh Jihad Maka kami akan Bukakan pintu Bukakan pintu apa? Bukakan jalan kami Untuk kebaikan Kemakmuran Akan diangkat Azamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jihad itu Tidak mengenal Lelah Rasulullah S.A.W. Dengan keringatnya Dengan seluruh Tumpah darahnya Beliau berjihad Di jalan Allah Dari yang terkecil Kemudian yang terbesar Bila di masyarakat kita Ada pembalakan liar Maka jangan biarkan Pembalakan liar Memotong hutan Dan lain sebagainya Itu dibiarkan Ini merupakan Sebuah jihad Benar Jihad secara kolektif Yang bisa kita lakukan Bersama-sama Jadi jihad Bukan punya jagoan doang Iya Dan kita semua bisa jadi jagoan Nah jadi kalau misalnya kita Diamin aja orang membalakan Menebang pohon liar Segala macem Kalau kebanjiran Kita juga kena kebanjiran Karena erosi Karena kita juga kena erosi Itu yang terjadi Banjir bandan Karena tidak ada yang menahan tanah Iya Dengan adanya pohon Itu kan menahan tanah Benar Sehingga Air-air itu kan masuk ke dalam Benar Nah sekarang kita lanjut lagi nih Saya akan kembali Membacakan pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Selamat tindak Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Benarkah ada sebuah doa Yang bisa merubah musibah menjadi nikmat Dan bagaimana jika musibah itu Datang bertubi-tubi Hingga menghabiskan seluruh harta Menghilangkan nyawa orang-orang yang kita cintai Nah ini bagaimana Ustadz Syam Ada doanya nih Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli Serta guru-guru kami Membarkan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kita sebuah doa Ketika tertimpa musibah Doa ini adalah doa yang ada di dalam Al-Quran Atau biasa kita sebut juga dengan kalimat tayibah Atau kalimat yang baik Kalimat terpuji Yang mana ketika kita tertimpa musibah Mestinya kita membaca daripada kalimat ini Baadan aku la'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ula'ikahumul muhtadun Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah Menjelaskan bahwasannya Setiap kita pasti akan diuji dengan kelaparan Kesusahan, kemiskinan, kematian Kekurangan Dan itu semua adalah ujian dari Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selamat Bagi mereka yang mampu bersabar Di antara ciri kesabaran mereka yang mengucapkan ketika tertimpa musibah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Semuanya adalah dari Allah Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan musibah Lalu di tengah-tengahnya ada kalimat istirja' Inna ilaihi raji'un Setelah itu Allah sebutkan Ula'ika alaihim salawatum mirrabbih murahmah Mereka ini yang akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya merubah musibah yang tadinya di awal Ketika membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dengan penuh kesadaran dan keimanan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah rubah daripada musibah tadi Menjadi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa ula'ika humul muhtadun Dan mereka ini orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti kalau ditanyakan Adakah bacaan atau kalimat Yang bisa merubah musibah menjadi ni'mat Yang bisa merubah musibah menjadi rahmat Allah Yang bisa merubah musibah menjadi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lalu diantara kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini Nabi menambahkan sebuah doa Allahumma jurni fi musibati Wa khluf li khairan minha Ya Allah Allahumma jurni Ya Allah berikan aku jar Berikan aku daripada pahala Di antara musibah yang aku rasakan ini Ya Allah Artinya kita memohon pahala dari musibah yang ada Bukan memohon keselamatan saja Tapi memohon pahala dari apa yang menimpa kita Bukan memohon digantikan sama Allah saja Tapi memohon pahala atas apa yang menimpa kita Ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini Ya Allah Dan gantikan padaku khairan minha Sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau ambil Sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang engkau timpakan kepada aku Hadis ini ya diriwayatkan bahwasannya ada kisah Daripada ketika Nabi SAW menjelaskan pada doa ini Ummu Salamah mengamalkan daripada apa yang diajarkan Nabi Kata Ummu Salamah ketika suami saya meninggal dunia Saya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha Lalu Allah menggantikan daripada suamiku ini Allah gantikan dengan lelaki terbaik yang pernah Allah ciptakan Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Boleh kita sama-sama membacanya Agar jamaah juga bisa mencatat dan menghafalkannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allahumma jurni Allahumma jurni fi musibati Fi musibati Wakhlufli Wakhlufli khairan minha Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ya Allah berikan aku pahala atas musibah yang menimpa aku Dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya Jadi musibah itu bukan hanya kematian Musibah itu banyak Misalnya musibahnya kehilangan Musibahnya daripada sesuatu kekurangan Bisa jadi Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik Amin 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 Jadi kalau kita kena tipu bacanya ini aja juga ya Bisa digantikan Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram At Fatimah Jaya 12 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Aku lagi kena musibah Boleh gak saya bikin open donasi buat diri saya sendiri Nah ini gimana Ustaz Mulana boleh gak? Gak mau jawab Kalau gak mau jawab saya iklan aja deh Yang di rumah jangan kemana-mana ya Tetap di selam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Kita bikin open donasi yuk buat beli rumah baru bisa gak ya? Bisa gak? Bisa gak? Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kembali lagi di Islamitinda Jamaah Islamitin dan Naramati Allah Waktunya kita kembali Mempercangkan pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitinda Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke kita masuk ke pertanyaannya Dari Instagram Hamballah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Akhir-akhir ini Kita lihat kondisi berbagai negeri Dan bahkan di negeri kita sendiri Banyak bencana yang terjadi Baik itu bencana alam Bencana moral Anak durhaka kepada orang tua Maksiat terang-terangan dilakukan Dan bahkan sudah menjadi tren Dan bukan aib lagi yang untuk ditutupi Lalu apakah yang harus dilakukan bagi orang muslim? Agar keluarganya selamat dari huru-hara Akhir jaman ini Ustaz Maulana Ada tiga yang harus dilakukan Soalnya orang beriman Yang pertama Kuatkan keimanan itu sendiri Ketika orang punya iman Tidakkan mungkin dia berbuat dosa Godaan kata iblis Akanku goda manusia dari depan Belakang, kanan, kiri Tapi kata Allah Ada yang tidak bisa kegoda Yang memiliki iman Makanya ketika orang berbuat dosa Pada saat itu imannya tercabut Keluar Lalu dia melakukan dosa Tidak akan mungkin orang bisa melakukan dosa Selama masih ada imannya Maka dikhawatirkan Orang yang suka berbuat maksiat Dosa Itu senantiasa Dia keluarkan imannya Keluarkan imannya Dikhawatirkan imannya tercabut Yang kedua Tingkatkan kepedulian Hari ini kita bahas Tingkatkan kepedulian Bukan nafsi-nafsi Jangan membiarkan orang melakukan maksiat dosa Tapi tingkatkan kepedulian kita Perhatian Bagaimana kalau dia anak kita Dan masalah Ibarat satu kapal Yang lobani dibawa Kita kan jangan tidak peduli Karena kalau dia tenggelam Kita ikut tenggelam Apalagi Tugas manusia yang ketiga Ibadah Halifah Ketiga Amal ma'ruf na'ibukan Itu yang harus dikabutkan Kalau kita mengaku orang beriman Berarti minimal Orang selamat Daripada perbuatan keburukan kita Itu yang dikabutkan Kalau ador Orang mengaku beriman Tapi orang tidak merasa aman dari dirinya Berarti bertanya kepada diri kita Iya Oke Terima kasih banyak Ustaz Mola Jadi dari depan Dari samping Dari kiri kanan Tadi belakang enggak kan Ada dong Belakang? Bukan belakang tadi Belakang Belakang Iya terus kita lanjut Kepertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Hamba Allah Bingung 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 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Saya sedang diberi musibah Mertua saya Beberapa waktu lalu Jatuh sampai akhirnya Dia gak merasakan Anggota tubuhnya Dan akhirnya sekarang Membutuhkan dana yang banyak Karena harus Setiap bulan Harus cek ke dokter Bagaimana caranya Aku bisa melewati semua Ujian ini Ustaz Kadang kita aja Setiap bulannya Masih Merasa kurang Dan sekarang Kita harus Setiap bulannya Menyisikan uang Buat cek ke dokter Nah ini Ustaz Afifuddin Ini kadang-kadang Orang-orang kita ini Kurang sosialisasi juga Tentang BPJS Maksudnya Biar gak terlalu ini juga Berat juga Bismillahirrahmanirrahim Fakala ta'ala La yukallifullahu nafsan Illa Usaha Allah tidak membanding Seseorang Kecuali orang itu Punya kemampuan Betul Di Islam itu indah Pertanyaannya semuanya Hampir ke mertua Berarti ini mantu-mantu Soleh semua ini Amin Masya Allah Bagaimana mertua saya Bagaimana tadi Mertua saya utang 1M Yang satu Mertuanya jatuh Mertua utang 1M Yang ujuk Ustaz Tadi Ustaz saya Menjawab Mertuanya Saya kira Ini bentuk Bagaimana Kita berbakti Kepada mertua Yang hakikatnya Dia orang tua Apapun Akan kita kerahkan Kalau kemudian Ustaz Ini saya berbagi Antara rezeki Saya secara pribadi Dengan orang tua Atau mertua Yang kita lagi Obati Maka jangan sampai Rezeki yang kita punya Untuk anak-anak kita Untuk suami kita Sampai habis Untuk mertua kita Nanti dibagi Kan punya abang Punya adik Punya keluarga Ya dikumpulkan semuanya Kalau syukur-syukur Di saat itulah Momentum agar mereka Bisa bersatu Bahwa bagaimana Kita menolong orang tua kita Ingat Tidak mungkin Allah kasih sebuah ujian Kecuali kita sanggup Memikulnya Betul Bila pun Tidak sanggup memikulnya Maka kita serahkan Kepada abang kita yang mikul Atau adik kita yang mikul Atau siapa Kek yang mikul Orang kita udah berusaha kok Ngelempar badan Yang penting kita Jangan sampai Melupakan Anak Suami kita Yang menjadi kewajiban kita Ada kali itu Dan mungkin Buat mbaknya juga Ini juga harus diarahkan Bahwa pemerintah ini Punya program gratis Untuk pembiayaan Jadi itu harus didaftar Jadi kita ini Sebagai manusia ini Memang harus siap Lebih baik mencegah Daripada mengobati Ustaz Jadi pada asal kita sakit Itu kita udah punya solusinya Begitu ya Ustaz Jangan tiap bulan keluar duit Sedangkan buat kebutuhan pribadi Sudah susah gitu Nah ini mungkin juga perlu Di informasikan juga Kepada masyarakat Tadi buat mbak yang bertanya Biar mbaknya juga tahu Bahwa ada program Pengobatan gratis Dari pemerintah Nah oke Sekarang makasih banyak Ustaz Afif Ustaz Maul Anad Sejawabannya Nah sekarang kita Waktunya mendengarkan muasabah Dilanjutkan doa Disampaikan guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz Syam Sampai guru-guruku Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita sama-sama Beristighfar Mengingat daripada Dosa-dosa kita Sehingga kita tahu Ternyata penyebab Daripada musibah itu Adalah dari Kesalahan kita sendiri Astagfirullah Istighfar adalah kunci Daripada segalanya Kunci melepaskan diri Daripada adab Allah subhanahu wa ta'ala Kunci daripada Mensukseskan kita Di dunia dan akhirat Kunci daripada Segala keresahan kita Bermuhasabah diri Karena semua musibah Yang terjadi betul Karena daripada Kesalahan kita sendiri Ada yang mengatakan Ustaz Tapi ada orang Yang tidak pernah solat Kerjaannya maksiat Tapi tidak pernah adab Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Adab itu bukan hanya Berbentuk seperti gempa bumi Kalau masih diberikan Bencana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Allah masih menegurnya Ada adab yang lebih Daripada itu semua Ketika Allah sudah tidak menghiraukannya lagi Allah tidak menghendaki lagi baginya kebaikan Karena Nabi SAW mengingatkan Siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan baginya Maka Allah akan mengujinya Bisa jadi yang menimpannya adalah Ujian supaya dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa jadi yang kita pandang baik-baik saja Bahagia-bahagia saja Aman-aman saja kehidupannya Tentunya dia juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang mampu lolos daripada ujian kemiskinan Dia mengingat Allah Ujian sakit Dia mengingat Allah Tapi ketika sehat Dia lupa sama Allah Yang diuji dengan kemiskinan Dia ingat meminta kepada Allah Tapi ketika kaya raya Mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang diuji dengan ujian kegagalan Mereka langsung ingat kepada Allah Ya Allah Saya harus meminta apa lagi Kepadamu ya Allah Tapi ketika diuji dengan kesuksesan Mereka lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ujian itu pasti ada Musibah itu pasti ada Tergantung bagaimana kita menyikapinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana la tuakhirna In lasina Au akhtakna Ya Allah Jangan kauhukum Kami atas Apa yang kami laku Kan apa yang kami lupakan Dan apa yang kami khilafkan Wa sallallahu ana sayyidina muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alameen Amin amin ya Rabbil Alameen Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf At segala kekurangan Wa bila itu fikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah Rabbil Baraya Amin Amin